selamat pagi teman sahabat muslim 78 channel hari ini kita lihat ya di sini ada bus reguler dan non-reguler di sini bus reguler ada area prima dan ada juga bus non-reguler ya nanti bus pariwisata teman-teman dari solejaya jadi Alhamdulillah saat ini sudah mulai kembali ngeliat ya untuk usaha transportasi khususnya di bidang angkutan umum ya bus ya teman-teman ya jadi pariwisata saat ini sudah mulai bangkit kembali seolah bisa samalah dengan bus-bus reguler lainnya Oke teman-teman dengan masih adanya pandemi ini dan sudah mulai berkurang ya teman-teman untuk kasus Corona mudah-mudahan kedepan ini warga negara Indonesia khususnya kota Palembang sudah tervaksin semua ya teman-teman jadi kita sudah enak mau berjalan kemanapun kita sudah terbebas dari Corona ya teman-teman paling tidak kita sudah ada penangkis atau sudah ada imun di tubuh kita supaya untuk mencegah Corona yang teman-teman namun tetap protokol kesehatan dan kita berdoa juga semoga bus-bus baik reguler dan non-reguler kembali bangkit dan kembali ramai ya teman-teman apalagi di saat momen-momen seperti lebaran dan seperti tahun baru atau Natalan kita doakan supaya pandemi ini berakhir dan dunia transportasi Indonesia kembali bangkit baik reguler dan non-reguler ya baik teman-teman jadi untuk hari ini bus reguler area 5 jurusan Palembang Jakarta digunakan untuk disewa ya oleh pihak pondok pesantren Rd Cendekia untuk membawa anak-anak pondok untuk ziarah di seputaran kota Palembang ya teman-teman dan juga nanti ada bus pariwisata dari solejaya ya teman-teman yang akan bergandengan dengan bus reguler dari area 5 Oke teman-teman kita mungkin tidak review untuk busnya area 5 kita lihat sisi luarnya saja namun nanti setelah datangnya bus dari solejaya kita akan lihat ya untuk di unitnya solejaya yang nanti akan hadir juga disini di seputaran pondok pesantren Aulia Cendekia dan akan membawa anak-anak pondok untuk ziarah ke seputaran kota Palembang ya teman-teman saksikan terus di muslim 78 channel ya juga teman-teman ada pesan-pesan terus kita gelorakan ya jadi tetap protokol kesehatan tetap memakai masker kemanapun ya teman-teman baik berkendara baik naik bus baik naik mobil pribadi ataupun di tempat keramaian tetap protokol kesehatan pakai masker jaga jarak dan tetap mencuci tangan ya teman-teman kalau mau makan dan hindari kerumunan serta hindari tempat keramaian namun untuk kegiatan pariwisata selagi itu masih protokol kesehatan silahkan ya teman-teman mungkin tidak melanggar selama tidak melanggar prokes Alhamdulillah kita perjalanan akan aman-aman teman-teman saja dan siapkan kartu vaksin serta kalau mau ke Jawa kirakan di Sweep Ati Game dulu ya teman-teman jadi inilah penampakan dari bus area prima yang jurusan Palembang Jakarta teman-teman jadi ini leprenya baru ini reprim merah ya dari adiputro teman-teman untuk sasis menggunakan hino ya sasis menggunakan hino jadi keren ya teman-teman jadi area prima Red ini ya yang terbaru nah ini ada adiputro oke teman-teman saksikan terus ya teman-teman tuh kita nanti review untuk Soleh Jaya teman-teman ini ada bus satu lagi juga ya ada bus Soleh Jaya nah ini bus Soleh Jaya ini car ferry dari Adiputro ya teman-teman car seri dari Adiputro ini menggunakan mesin dari kino ya teman-teman kino R260 pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat muslim 78 channel jadi pagi hari ini ini kita ada unit Soleh Jaya ya teman-teman jadi Soleh Jaya ini adalah bus pariwisata ini eksepisiensi ya teman-teman ini eksepisiensi yang digunakan sekarang untuk pariwisata ya ini tepatnya di kota Palembang di kilometer 12 ya teman-teman untuk fullnya Soleh Jaya oke Coba kita lihat ke dalam Oke jadi berbasis ini jadi untuk unit Soleh Jaya pariwisata ini memakai sit 45 sedia teman-teman nah ini untuk sitnya dari Aldila nah jadi porsinya dari Aldila ya teman-teman mantap ini 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 sudah ada pegangan tangan ini ada untuk penyimpanan barang namun untuk lekerasnya belum terpasang ya omeh lekerasnya belum terpasang ya Nah ini untuk penyimpanan ya untuk penyimpanan barang penyimpanan barang-barang disini aman tidak akan jatuh atau hilang ya keluar nah ini ada area smoking ya teman-teman nah disini ada area smoking nah ini area smoking dan tempat kru ini tempat kru istirahat ini ada juga untuk wisi jadi wisi nya disekat disekat jadi bagusnya teman-teman jadi untuk ruang wisi memang yang harus disekat begini jadi dia secara tidak langsung kan aromanya tidak masuk ke dalam ruangan penumpang ya teman-teman ini mantap ini nampak dari belakang sitnya dari unit pariwisata Soleh Jaya ini ini tuh kursinya atau sitnya ini dari Aldila ya teman-teman dari Aldila lumayan ini lumayan nyaman ya teman-teman bisa diduduki dengan nyaman juga bisa di dengan kakinya juga bisa ditarik nih bisa dikeluarkan di tombolnya tombol merah Oh untuk nah ini lumayan teman-teman jadi tuh senderanya lumayan ya bisa sampai 75 derajat ini juga mengganggu ini unit pariwisata di Palembang teman-teman ini sudah berjalan lebih kurang satu tahunnya jadi ini juga yang akan membawa anak-anak dari pondok pesantren awalnya jenik yang turun siara ke seputaran kota Palembang ini memakai ini ya Umeh Gino itu apa Om itu 260 260 RK 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 dengan asli dengan siapa Om Supri Om Supri Aslinya mana Om Supri Aslinya Bandung Bandung ya jadi baik-baik-baik-baik teman-teman jadi ini jadi teman-teman jadi untuk bus Soledaya ini X efisiensi yang digunakan sekarang untuk unit Soledaya sebagai pariwisata kayak keren ini ini untuk alamatnya dimana Om alamatnya kilometer 12 kilometer 12 ada nomor HPnya Om nomor HPnya ada 452 berapa Om pulangnya 0852 iya 6671 6671 8889 8889 teman-teman yang ingin menaiki unit Soledaya ini silahkan telepon ke nomor tadi ya tempatnya ini lebih di kolom atau kilometer 12 kota Palembang bagus ini kontak kerennya ini bisa juga ke luar Sumateraum yang ke Jawa semua bisa ya saja bisa siap ya siap ya ini ini ada karuki apa ini ada karuki Oke pakai ini mau pakai ini home jadi dia pakai plus Wipi ya Wipi Wipi gratis ya Oke teman-teman ini ada juga Wipi gratis dari unit Soledaya ini teman-teman keren ya kayak pesawat kalau di dalam ini di depan unit Soledaya pariwisata teman-teman itu ada bacaan serunting sakti serunting sakti di depan unit Soledaya kerenis dari Hino dan karuseri dari Adiputrong oke 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 solejaya Hino R260